Mungkin orang akan bertanya juga Ayah memang pun Allah setiakan negeri Syam untuk orang-orang Yahudi Apa salahnya mereka ambil negeri Syam untuk orang-orang Yahudi duduk di situ? Mereka kan pada Israel Mereka kan nabi-nabi mereka duduk di situ Yang tak baca sejarah mungkin akan mengatakan itu negeri mereka Kami tempatkan Bani Israel di tempat sediq Yang ini tempat yang baik Merujuk kepada negeri Mesir atau Syam Syam itu merangkumi Jordan, Palestine, Syria Yang sekarang sedang diperlumpukan Ada kaitan dalam Quran dengan aku kepada mereka satu ketiga dahulu Mereka menginginkan negeri Syam sebagai negeri mereka Mungkin orang akan bertanya juga Ayah memang pun Allah setiakan negeri Syam untuk orang-orang Yahudi Apa salahnya mereka ambil negeri Syam untuk orang-orang Yahudi duduk di situ? Mereka kan Bani Israel Mereka kan nabi-nabi mereka duduk di situ Yang tak baca sejarah mungkin akan mengatakan itu negeri mereka Karena tidak baca sejarah Yang mengetahui sejarah bagaimana mereka ketika diberi ruang oleh Allah Untuk masuk ke negeri tersebut Mereka yang enggan Mereka mengetahui ke negeri Yang Allah mahukan mereka duduk di situ Bagaimana mereka tak mahu ya Ketika melepasi Apa nama Menuju ke Palestine Katanya mengatakan kepada Nabi Musa Ya Musa inna fihaqa menjabbarin Di tempat itu Baca lemak Maksudnya Ada orang Mereka itu adalah orang-orang yang hebat perkasa Kita tak mampu nak berlawan mereka Kata siapa? Kata Bani Israel Allah suruh masuk Mereka mengatakan Mau Apa sebabnya disebabkan mereka Apa sebab di situ ada orang-orang yang berkuasa Orang-orang yang kuat Mempunyai kekuatan yang tak mampu mereka berlawan Katanya Kata Nabi yang Nabi siapa? Nabi Yusha Mengatakan kepada Bani Israel Kita diperintahkan Allah untuk masuk Pergi je Allah tolong Yang suruh masuk Ini Allah subhanahu wa ta'ala Takkan dia suruh masuk Dia tak tolong Kata mereka pula mengatakan Bani Israel Bani Israel Idhab Dabara buka faqatila inahahuna qa'idu Hai Musa Kau dengan Tuhanmu Pergi sana berperang Kami duduk sini Mereka sendiri tak mau masuk Dah orang lain masuk Mereka pun ambil pulang Dan perlu diketahui juga bahwa Bani Israel Memang bertapak di Alas Itu ketika dahulu Dan Bani Israel ini Gabungan daripada dua agama Yahudi dan Kristian Bani Israel Gabungan daripada dua agama Yahudi dan Kristian Agama yang dibawa oleh Nabi Musa Dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa Nabi terakhir Sebelum Nabi Dan dalam kitab-kitab mereka Dinyatakan Kalau buahnya Baitul Maghidris ini Akan jatuh ke tangan Nabi yang terakhir Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Dalam kitab mereka pun Dinyatakan begitu Di dalam sejarah Baitul Maghidris itu Diserahkan di zaman S.A.W Tanpa peran Diserahkan kunci oleh Penguasa Baitul Maghidris Padri-padri Yang berkata pada waktu itu Kepada S.A.W Yang ketika S.A.W Ingin datang ke Baitul Maghidris Dan disujud Dan sampai sekarang pun ada itu Apa namanya Masjid Umar Sampai di Baitul Maghidris Padri tengok dulu Kepada S.A.W Sudah diperhati Sifat-sifat S.A.W Baru diserahkan kunci Karena sifat-sifat S.A.W Ada dalam kitab mereka Dahulu Siapa yang akan buka Baitul Maghidris Baitul Maghidris itu Jatuh ke tangan Kaum muslimin Bukan dirampas Tapi ia adalah Perintah Tuhan Dalam kitab mereka sendiri Untuk diserahkan Kepada kaum muslim Kata S.A.W Ketika memakai Pakaiannya Untuk buka Baitul Maghidris Kata penasehannya Mengatakan Amirul Muminim Engkau nak buka Baitul Maghidris Pakailah pakaian yang elok Yang cantik Maka dipakai Pakaian yang elok Pakaian rasmi Pakaian untuk buka Baitul Maghidris Ini hari Hari bersejarah Maka S.A.W mengatakan Aku macam tak selesa Pakailah pakaiannya Pakailah pakaiannya Pakailah pakaian yang elok Pakailah pakaian yang elok Mertanya Kita ini satu bangsa Yang dimuliakan oleh Allah Dengan Islam Kalau kita mencari Kemuliaan Selain daripada Islam Allah akan hina kita Buka balik pakaian yang lama Pakaian yang baru Pakai pakaian yang lama Di antara yang diperhati oleh Padri yang akan menyerahkan Kunci Baitul Maghidris Kepada S.A.W Pakaian S.A.W Seberjalan Penujuk ke Baitul Maghidris Bersama dengan pembantunya Sini berganti Naik transport Transportnya satu Sahaja tukar menukar Dah dekat Kata Kata pembantunya Mengatakan Amirul Muminim Kita dah dekat sekarang Baik kau yang naik Kata S.A.W Ini giliran siapa naik Kata kita laku Kata si pembantunya Kau lah naik Sampai Pertul Maghidris Jalan kaki Kata Pertul Maghidris Mengatakan Yang pemimpin yang mana Yang naik Kau pengen jalan kaki Katanya jalan kaki Betul Demikian yang berlaku Di dalam sejarah Berkenaan dengan Baitul Maghidris Tahun Tahun Terima kasih telah menonton